Supaya menggantikan kehangatan dari indukannya teman-teman Untuk selanjutnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi nih bareng saya kandang ayam pemula Di video dan kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman ya Disini pembahasannya masih seperti biasa ya Tentang perawatan anak ayam Untuk mendapatkan produk anak ayam yang bagus dan berkualitas teman-teman Untuk menjadikan, menjanjikan Maka teman-teman harus langsung memisahkan anak kain ayam ini dari usia 2 minggu teman-teman Karena kita ingin melakukan pemberian asupan makanan yang lebih tepat Dan memperhatikan perawatannya secara optimal ya teman-teman Nah apabila kita sudah melakukan proses pemisahan Nah perhatikan juga ya teman-teman Kondisi kandang ini agar tetap bersih Dan jangan lupa juga Berikan lampu untuk menjaga suhu anakannya ya Agar tetap hangat dengan jarak minimal 60 cm Karena kita sudah memisahkan anakan ini Otomatis penghangatnya sudah tidak ada teman-teman dari indukan sendiri ya Jadi kita harus memberikan lampu Supaya menggantikan kehangatan dari indukan ya teman-teman Untuk selanjutnya teman-teman Kita bisa memberikan alas kandang untuk memudahkan kita dalam pembersihan kotoran Biasa alas yang saya gunakan di kandang ini ya teman-teman Ini menggunakan media pasir Nah apabila anak ayam ini sudah memasuki usia 1 bulan Nah kita harus juga mulai memperhatikan Kesehatannya dan pastinya vaksinnya teman-teman Karena dengan kita mengetahui jadwal dan vaksin yang tepat Maka anak ayam ini akan dapat memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik Sehingga kita bisa menghindarkan yang namanya penyakit ya teman-teman Ini harus kita lakukan secara konsisten Agar anak ayam ini tumbuh sehat dengan maksimal Sehingga teman-teman bisa menjadi anak ayam yang berkualitas super Anak ayam kita akan menjadi kuat dan tahan kebal dari serangan berbagai penyakit Di tempat saya ini sedang menghadapi cuaca yang berubah-ubah ya Jadi sedang memasuki musim pancarobah ya teman-teman Nah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Untuk cara merawat anak ayam yang baik dan benar ya Semoga di video kali ini bermanfaat Jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini Terima kasih teman-teman Salam kandang pemula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!